Halo semuanya, kembali lagi di channel Nika Nugraha dan kali ini gue bersama temen gue, siapa namanya? Kenalin nama gue Yasir, gue temen kuliahnya Nika dari Gunadharma Jadi disini adalah Yasir kita adalah dulu temen kuliah Yasir ya dan 4 tahun sekelas bareng dan kali ini gue sama Yasir bakal berbagi cerita-cerita pengalaman horror lah Yasir pengalaman pribadi di... percaya gak? dan kalau dari lo pribadi, sir apa nih? masalah-masalah horror-horroran lah ya lo ini kan bukan orang yang katakanlah apa ya? bukan orang indigo gitu-gitu kita orang biasa-biasa aja begitu juga dengan gue dan temen-temen kita ya kan? nah, lo sendiri lo percaya gak sih dengan hal-hal yang berbau mistis gitu secara teori gue percaya secara teori itu maksudnya gimana? maksudnya ada tertulis di dalam kitab lah kitab itu lah, agama gue itu ada maksudnya gue percaya itu ada jini itu segala macam ada yang tak hasap mata itu ada percaya secara teori? terus? cuman kalau secara langsung itu gue gak bisa gak yakin 100% gitu maksudnya belum-belum belum yakin 100% soalnya cuma merasakan antar bingung masih bingung sebenarnya antara hal-halu atau ya gimana gue masih bingung sebenarnya berarti lo sudah beberapa kali sebenarnya pernah merasakan tapi tapi lo belum yakin kalau itu tuh sebenarnya itu makhluk halus atau itu halu lo aja gitu iya betul oke lo pertama kali emang merasakan atau melihat janggal paling bisa bilangnya janggal janggal maksudnya gimana tuh? jadi singkat cerita tuh di semester semester 2 kuliah? iya oh justru dari kecil itu lo gak ini? yang paling menurut gue janggal oh menurut itu janggal oke itu di semester 2 jadi di semester pertama itu gue gak ngekos masih pepe jadi cerita dulu nih dari Jakarta Timur Pondok Bambu sampai ke Depok tuh kuliah semester 1 tuh pepe tiap hari singkat cerita tuh di semester 2 gue udah mulai ngekos ngekos yang di komando komando itu mulai-mulainya pas bulan Ramadan saya ingat gue bulan Ramadan jadi gue kalo pulang ke rumah yang ke Jakarta Timur iya itu bisa dibilang 2 minggu sekali 2 minggu sekali entah seminggu sekali atau 3 minggu sekali nah pas di bulan Ramadan itu gue balik di pulang puasa? iya dari kosan balik ke rumah di rumah gue jelasinnya posisi rumah gue aja kali ya iya boleh jadi posisi rumah gue itu kayak rupo rumah toko gitu jadi rumah lu itu lu jualan sebakol sebakol itu ada 2 bilang gak 2 apa ya 2 baris ya 2 ya 2 sekat lah 2 sekat ya di sekatnya 1 sekatnya 1 ada 2 bagian ada 2 bagian jadi yang 1 rumah eh garasi mobil terus rumah ya kan yang sebelah kiri dulu nih yang sebelah kiri warung sampai ke belakang itu ditempatin sama saudara gue nah yang sebelah kanan dari garasi sampai belakang kepalaman itu gak ada orang lalu tidurnya? itu disitu oh iya di garasi sana jadi singkat cerita gue balik ke rumah gue lupa antara kalau gak hari Sabtu hari Minggu jadi abis buka puasa nih ceritanya berarti lo dateng tuh sebelum buka puasa tuh sore ya sore buka puasa udah buka puasa segala macem ya bentar-bentar lah ngerokok segala macem gue main ke rumah saudara gue ya di seberang BKT deket situ lah pokoknya oh si om lu ya iya cuman di sepupu gue bukan di rumah om gue oh di sepupunya iya di kontrakannya dia jadi kalau pas itu abis buka puasa gue beresin segala macem lah sempet kalau gue inget tuh sempet gue nyapu nyapu soalnya gue jelasin dulu nih bagiannya ruangan ya jadi bagian depan itu garasi mobil di bagian kedua itu tempat gue tidur ada TV segala macem mari disitu bagian ketiga itu bisa dibilang kayak ada meja gantung gitu yang gue habis dapur di bagian terakhir itu buat nyambung ke kamar mandinya buat nyambung ke sebelah juga jadi disitu abis buka puasa gue ngerokok-ngerokok segala macem abis itu nonton TV gue gabut gue main rumah sendera luar sebelum keluar sebelum gue cabut itu sempet gue sapu gue inget gue sapu abis itu dari luar gue kunci gue slot slot doang dari luar cuman gak gue gembok gue main ke rumah saudara gue pulang dari rumah saudara gue itu jam kisaran jam 10-11 lah gue lupa nah gue balik dari rumah saudara gue itu sekalian beli buat sahur mampir lewat di water sekalian beli buat sahur setelah itu gue nyampe rumah ya tiduran rebahan main hp nonton seinget gue tuh jam 2-an kalau gak salah 2-an kan kalau daerah gue daerah kampung tuh masih ada biasanya setengah 3 atau jam 3 itu orang keliling yang bangunin itu belum belum ini ah gue makan duluan gue ngambil miring ke belakang yang di bagian ketiga berarti posisinya lu sahur duluan tuh iya sahur duluan gue ngambil miring gue taruh depan tipi jadi posisinya tuh gue madep ke arah garasi oke ini tipi depannya itu bagian garasi ini tipi nih misalkan tipi nih kamera tuh ya ya kamera tipi ya asak belakang ini tempat-tempat piring sampai kamar mandi oh berarti sono garasi iya sono garasi tipi tipi madep ke gua oke jadi gue begini ngebelakangin si kamar mandinya iya gue makan segala wajin udah kelar gue mau ngerapiin mau ngangkat tuh piring ke belakang pas gue angkat ada rambut satu helai di itu udah habis udah habis udah habis kan pake kertas nasi gue makan bungkusan wartap pas gue angkat mau memindahin ke dapur pas gue angkat gue fokus ke situ ada rambut satu helai panjang banget panjang sampai gue giniin begonya gue giniin ngelewatin dagu baru semester 2 kan ppsppt gunadarma kan botak iya gak mungkin lah lu kan gondrong dan lu posisi semester 2 nah itu gue sempet berinding disitu maksudnya janggal lah janggal pas gue caput bisa bersihin iya gue bersihin dulu gue gue taunya kalau misalkan gue udah balik ke situ yaudah dia gak bakal ke samping gitu gue taunya kayak gitu jadi tapi lu maksudnya itu kan lu makan di piring itu sama kertas nasinya iya kertas nasinya gue ini gak gue tuang tapi lu kepikiran gak kalau misalkan mungkin aja sih gak tau ini bener atau enggak kebawa dari tukang dari tukang warta ada tempat cuma kan pemikiran itu gue bungkusin di plastik gue taruh di motor ya masih bisa nempel terus disitu kecuali di dalam plastik di dalam plastik iya masih sempat cuman situasinya disitu gue langsung beda aja gitu langsung kayak punya langsung wah mikirnya soalnya kan itu yang satu bagian gue sampai belakang dari garasi sampai belakang itu gak pernah ditidurin istilahnya cuma gue doang cuma gue doang jarang keluarga keluarga lo itu di Medan iya abang gue di Medan abang gue itu masih di Medan waktu itu belum nikah kan itu itu pertama kali yang menurut lo janggal dan berapa kali itu kejadian lo di rumah itu yang pertama gue gak bisa tidur sampai subuh sampai terang kayaknya kalau itu gue gak heran kenapa lo aja sekarang gak tidur kemarin-kemarin juga gak tidur sama gue begadang iya betul iya gak iya iya berarti tapi lo maksud gue lo gak bisa tidur ini karena lo ngerasa aneh lah jadi suasananya itu jadi beda gue gak tau antara gue yang penakut atau gimana gue gak tau tapi itu maksudnya itu kan jadiannya di rumah lo ya itu pernah ada lagi gak itu apa cuma itu doang yang menurut itu kan janggal tapi kan gak kayak suara gak terlalu ini cuma ada lagi satu lagi yang janggal cuma gue gak ngaitkan ke hal-hal itulah jadi disitu di tempat gue nonton itu tempat gue tidur di posisi kanannya posisi kanan berarti yang lorong iya bagian lorong sampai tembus ke belakang itu itu dijajarin di kola di kola yang sliter yang harga 3 ribuan botol-botol tanggung cuma yang satu kerat gitu satu pad plastik yang dipres gitu itu ditumpuk panjangnya gue gak tau antara 10 sampai 15 gue gak tau lah tumpukannya antara 3 seinget gue 3 ke atas 3 ke atas sampai panjangnya antara 10 sampai 15 pad lah itu cuman gue lupa itu tengah tengah malam gue inget tengah malam cuman gue lupa posisinya tuh lagi waktu kapan tahun kapan gue lupa gue yang gue inget tuh tengah malam pokoknya udah lewat jam 12 malam lah bikola yang lemon yang hijau tapi yang akan manjang nih di bagian ujung itu jatuh ini bingung gak loh sama hal kejadian yang kemarin ucok cerita yang di kosan yang itu ya yang apa namanya frame ya itu kayak gitu cuma kan masalahnya kan itu kan yang frame itu gue juga ada kan yang di kosan waktu itu kan lu iya gue gala kan itu itu cuman bedanya ini minuman itu bikola yang satu pet itu dan maksudnya ya pasti yang gue di kampung juga punya warung kan maksud gue paham lah cara nyusun itu pasti rapi dong kalau gak rapi kan juga lewat dikit kayaknya udah gak seimbang karena kan berat juga itu gak tinggi-tinggi amat cuma tiga cuma tiga kecuali sampai ya mungkin mungkin bisa seimbang mungkin bisa jatuh dan itu jatuh satu jatuhnya begini kayak posisinya ini begini di bagian atas yang ujung ya pluk langsung miring posisi jatuhnya jadi miring ini kan botol jadi miring begini jadi ke samping dan tapi tapi lo gak gak berpikir kalau itu ada yang iseng apa gimana gue sempat ya pokoknya kan kalau udah di situasi kayak gitu ya sempat inilah kayak ada rasa-rasa takut ada cuman ah mungkin pas naronya posisinya gak benar ambil positifnya itu itu kalau lu di rumah tuh di rumah tapi kalau misalkan itu kan kayak apa ya lu gak apa kayak gak ditapakin terus gak pernah ya atau suara punya feeling punya feeling punya feeling feeling ada di rumah tuh iya apa cuman kayak cuman feeling-feeling gue kayak diliatin gitu kayak merasa diawasin kayak merasa diawasin gitu gitu aja sih cuman kalau ngeliat di rumah belum pernah dan kalau bisa jangan pernah lah iyalah tapi kalau di tempat lain sempat ada kejadian gitu di tempat lain cuman lebih sering di ini sih menurut gue kayak di gunung gitu lu kan ya siri ini kan juga beberapa kali naik gunung ya kalau boleh tahu naik gunung apa aja itu pernah gak banyak sih kayak gunung ya beberapa aja kayak gede kayak sumbing kayak pra gitu-gitu aja masih di daerah jawa kok dan ada kejadian dari beberapa gunungnya dari awal nih dari pertama kali kalau lu kan naik gede itu kan bareng gue nih gue juga ada ceritanya itu cuman mungkin dari gunung lain dulu kali mungkin gue bisa nyambung cerita yang Ucok kemarin cerita itu oke jadi cerita sebelumnya itu mungkin yang baru nonton video ini bisa dilihat video sebelumnya itu ada namanya Ucok jadi dia cerita tentang yang ke gunung sumbing sumbing ya itu sumbing tuh yang ini bukan sih yang tracknya itu ke puncak itu yang 6 jam itu yang dari area camp ke puncak yang pos 4 ke itu yang itu sumbing ya oke itu bisa ditonton dulu baru nanti ini ceritanya bisa nyambung gimana jadi singkat cerita itu sebenarnya udah dijelasin detail sih sama Ucok kemarin itu kan gue nyambungnya dari pas mulai ini aja menuju pos 4 menuju area camp berarti belum sampai nih belum sampai eh belum sampai area camp pas ke pos 4 itu yang duluan itu Ucok Ucok kan jadi tiga ya jadi kan dibagi dua iya yang jadi 39 kan iya 39 yang gak boleh ganjil sebenarnya tapi gak sadar Ucok si Ntong sama satu lagi Ntong sama satu lagi itu dono dono itu bertiga nah lu berarti rompongan belakang nih rompongan belakang oke lanjut sebelum menuju pos 4 oke itu ada ya masih di track tanah lah itu juga sebelum Ucok juga udah cerita waktu di Watu Ondo itu yang sampai naik-naik pakai tali sebelum disitu itu nge-break lagi nge-break entah kenapa pokoknya gue lagi dari bawah maksudnya gue lagi bawah gue pakai headlamp posisi bersembilan lu posisi lagi dimana? di jalur di track enggak sorry dimaksud gue dari 9 orang kan apa kalau paling depan paling belakang aduh gue posisinya lupa soalnya kadang-kadang pindah-pindah oke taruh lah gue misalkan di tengah soalnya gue sama si Ani kan cewe ditaruh tengah lah ditaruh tengah terus pas gue nunduk terus ngeliat ke atas sekilas jadi posisi ini posisi ke atas ya ke jalur track di sebelah kanan itu ada tebing ada tebing jadi tebingnya tuh kayak lurus ke bawah abis itu begini nah ini area kem nih disini tapi udah keliatan juga? area kem gak keliatan tapi tebingnya ada cuma ini bentuknya posisinya di bagian sini gue ngeliat sekilas tuh ada putih ada putih tuh maksudnya? jadi kalau misalkan lu ngeliat normal nih taruh lah gelap malem cuma masih keliatan kalau gelap malem tuh puncak tebingnya itu antara tebing sama batas langit masih keliatan kan? masih keliatan ini tuh putihnya benar-benar putih sampai ketutupan mata atas maksudnya gue harus begini lagi kalau mau ngeliat itu putihnya sampai ke atas cuman gue gak itu bentuknya tuh putih tuh apa? maksudnya cahaya? putih kayak? baju? apa? samar sih cuma putih cuma tinggi ke langit garis lurus gitu maksudnya maksud gue putih ya garis lurus itu kan kayak bentuk persegi panjang atau ada belok-belok enggak, gak ada belok-belok kayak lurusnya ya putih jadi kayak model pintu gitu loh iya kayak model pintu cuma tinggi banget sampai ya lu misalkan kayak ngeliat begini nih taruh lah pelakon gak keliatan kan? pelakon gak keliatan ya, ya nah itu harus dangak lagi harus dangak ya itu sampai ngelewatin batas mata atas lah dan itu posisinya di nempel atau tebing itu? iya yang gue liat tuh posisinya di tebing makanya waktu di oh ntar dulu itu pas itu gue langsung nunduk lagi kalau gak salah gue nunduk lagi pas gue pengen ngeliat lagi intinya gue pengen ngeliat ke situ cuman gue gak terlalu fokus ke situ langsung kayak misalkan gue pengen liat situ nih cuman gue ngeliatnya begini iya iya paham-paham kayak gak mau difokusin itu udah gak ada itu udah gak ada cuma cekli se-apa sepintas gitu aja tapi yang liat itu lo doang di situ? itu gue doang atau emang kan lo gak pengen bilang? gue kip di situ akhirnya lo cerita? akhirnya gue cerita waktu di hari pertama yang pada muncak kan ada beberapa yang muncak terus ada yang ada yang gak jadi nah gue salah satunya gue, Ani, Uco itu gak jadi sama Jody rendri itu gak jadi Desi sama Akbar sama Akbar ceritanya di depan tenda tenda ada tiga satu dua tiga gue di tengah posisi itu lagi ngopi ya Coy ya lagi ngopi pagi-pagi ya Coy ya waktu gue mau konfirmasi tebing gitu iya lagi di teras seinget gue iya lagi di teras di luar tenda jadi posisinya tuh depan tenda teras lagi pada ngopi jadi itu kayak model jurang dulu baru tebing ke atas gue sempet nanya sama Uco Uco gue mau nanya dah itu kalau misalkan malam lu lagi di trek lagi di jalur sebelum waktu ondo ngeliat ke arah tebing kan itu tebing waktu yang gue liat pas pagi-pagi itu ada motifnya ada motif motif itu kayak gak bener-bener batu hitam gitu aja enggak entah kayak ada garis bukan lekukan motif-motif warna gradasi gitu maksudnya tapi gradasi warnanya apa warnanya gak hitam full gitu enggak maksudnya coklat atau kemerah iya iya paham itu kan ada putihnya ada putih tapi bukan putih pure bener-bener kerem kayak kerem entah apa kalau warna alam kan paling hitam coklat ibu-abu hijau kalau putih jarang ada cuma mungkin dan masalahnya sebesar itu iya gue konfirmasi kayak Uco itu kalau misalkan lu lagi di sebelum waktu ondo posisi lu pakai headlamp terus ngeliat ke arah tebing kelihatan gak motifnya gue masih fokus ke motif kelihatan gak ya kelihatan lah kata Uco gitu kelihatan lah eh Uco klarifikasi lagi eh enggak lah kalau headlamp gak kelihatan itu kan jauh kecuali lampu-lampu tembak lampu TNI tapi kalaupun nembak pun kayaknya iya kan cahaya itu kan nyebar ya tadi gue bilang garis lurus kan benar kata lu kayak pintu itu panjang lagi ke atas tapi samar putihnya kelihatan putihnya kelihatan terus udah dikonfirmasi mau cok katanya ya enggak lah enggak kelihatan lah terus gue langsung pikir oh berarti yaudah berarti gue lagi apa salah liat gitu gue mikir tapi menurut lu itu kayak wah kayaknya ini bukan hal lu apa gimana gitu waktu waktu di gunung itu lu mikirnya gimana mikirnya gue kecapean oh masih mikir lagi berusaha buat mikir positif tapi kalau menurut lu itu apa menurut lu enggak ngerti gue kan sebenarnya enggak ngerti gitu-gitu lah iya sih maksud gue maksud gue gini kalau lu mikir positif mungkin kalau misalkan tadi kan botol botol di kolor itu kan jatuh lu mikirnya ah posisi naro salah nah ini putih besar itu soalnya ada orang iseng kah masang banner disitu apa gimana gue masih bingung juga sebenarnya yang gue liat itu cuma kayak selintas gitu aja kecuali gue bener fokusin nih segala macam gue baru bisa nyimpulin kayak selintas pas gue pengen ini lagi wah hilang tapi lu sempet kayak ngeliat lama tuh tadi kan lu kan ngeliat nih terus lu harus ngendangg berarti lu ada beberapa kayak langsung respon gitu aja langsung kayak mau nundukin pala gitu gak mau terlalu fokus awalnya cuman pas gue penasaran kayak pengen liat lagi gak ada yang gue bilang nengok begini gak ada itu di sumbing itu di sumbing doang tuh itu di sumbing yang di sumbing itu doang maksud gue gak ada lagi gak ada lagi sih kalau di gunung lain di gunung lain di gunung oh gue mau nyambungin dulu yang tadi itu itu kan kejadian udah lama di sumbing ini iya gue ngikut projekan nih di kuningan ceritanya ngikut projekan gue main ke rumah temen kita lah lu tau nopal nopal ayam oke gue diajak balik dari projekan itu gue pulang sore gue diajak ke bocahnya ngobrol ngobrol nyambung ke gunung ngomongin sumbing enggak dia lagi cerita nanyak di prau gue belum cerita tentang yang di sumbing ya dia cerita dia persis sama-sama cuman di prau oh posisinya sama sama dia ngeliat juga blus ke langit kalau dia sampe perhatikan gak keliatan ujungnya katanya wah gue langsung ini dong wah sama banget kayak gue waktu gue di sumbing eh sorry ini temennya sinopal temennya sinopal itu waktu nanjak ke prau gue lupa posisinya dia lagi dimana lagi dimananya cuman seingat gue sih malem malem juga dan itu posisinya sama bentuk kalau dia denger dari ceritanya dari apa ilustrasinya itu sama yang digambarin nama dia itu sama ah anjir bener padahal lu belum cerita belum belum cerita itu juga langsung bilang apa langsung cerita segala macem terus gue nanya itu menurut lu gue halu atau gimana sih bang itu beneran ada sekelipas mata katanya nah yang lu ingat menurut dia yang menurut dia apa dia percaya itu apa termasuk apa makhluk apa itu suatu rumahnya atau gimana makhluk yang gue ingat dia bilang makhluk cuman dia gak tau makhluk apa dia bukan ngerti gue gak ngerti cuma kalau menurut dia ya dia bilang itu makhluk selalu gue langsung keinget dia cerita di prao segala macem dia ngomongin itu tuh yang putih tinggi persis banget apa yang gue liat waktu disumbing makanya gue langsung nyambung wah bener banget sama gue juga ngerasain waktu disumbing gue bilang gitu itu sih yang maksudnya gak gue doang gitu maksudnya yang gue ngerasain tentang hal yang itu yang putih ke atas ternyata ada itu yang disumbing terus yang dimana lagi yang di gede mungkin yang namanya yang gede emang gue kita ber berapa ada sepuluh lupa gue juga kayaknya ada mungkin 10 orangan kenapa kita kan nanjak itu pertama kali gue naik gunung ya pertama kali gue naik gunung terus kita nanjak itu jam jam oh kita nyampe pagi kan kita nyampe pagi ke pos ini dpo si maksi si maksi pendaftaran absen segala macem buat apa apa sih namanya registrasi terus abis itu kita naik dikit kan ya itu kita berhenti disitu tempat makan nasi udut sempat lama sih disitu ada 2 jam ada kayaknya jam 9 jam 10 mulai track terus kan kita track track gue lupa itu di pos berapa sumpah gue lupa cuman lo pasti ingat yang waktu di pos kita kehujanan itu posisi maghrib maghrib udah gelap itu maghrib ya salah salah yang waktu di gunung gede itu pas malam itu pas hujan itu maghrib apa bukan menjelang maghrib dari sore berarti itu dan disitu pun kita nendul lama kan terus disitu juga gabung kita sampai jam berapa jam 9 jam 8 9 jam 8 jam 7 kayaknya cepet banget enggak lama salah kelamaan secewek gendut antara jam 7 jam 8 kita kan disitu gabung sama rombongan itu apa pos apa setelah pos 3 setelah pos 3 terus pokoknya kita nendul di situ kayak ada terpal waduh lanjut terus nah pas lagi nendul itu kita nendul sama rombongan lain gabung ada dua kalau saya ingat yang rame banget yang saya ingat ada yang paling rame terus jadu luang ada yang orangnya dikit gabung gabung yang 5 orang yang kita habis habis makan nasi abon itu iya terus pas sebelum pengen cabut adalah salah satu teman kita yang heboh nyari spot buat boker oh si waker iya pas mau prepare lanjut perjalanan lu gak gak sih disampingnya itu entah warung atau tenda tenda gue gak tau itu warung atau apa kayak model warung dari sheng kayu bedeng 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 itu apa bedeng itu kayak warung tapi gak tetap tapi tutup kan disitu ya tapi tutup gue kencing gue kencing ke belakang jadi posisinya tuh posisi kita pojok iya kita pojok ini track dari depan gue kan kesono kan track iya tenda nah bedeng disini bedeng di sebelah kiri gue kencing gue kencing kan kesono narko gini gue ngeliatin iya gue ngencing berarti gue ngadep kesono ngencing iya gue ngadep kesono lu balik sempet balik dulu lu turun balik lagi gue kencing dulu gue gak bawa headlamp terus setengahin ada satu objek itu bikin gak tau kenapa mata gue pengenak kesitu itu apaan sih gue pemasaran yaudah gak ada kesini lagi iya gue balik lagi tuh abis nanti gue balik lagi pokoknya nanti lo kencing ngadep depan itu ada sesuatu objek iya gue balik lagi gue minta headlamp iya minta headlamp kebocah gue lupa ke siapa itu gue minta pokoknya gue ambil headlamp gue balik lagi gue senter sempet gue sempet nyentering cuman masih tetap gak keliatan itu apa maksudnya kayak sesosok apa gitu gue gak ngerti cuman agak jauh sih posisinya agak jauh ya cuman kan lo disitu ada mungkin lo bisa enggak jadi sebenernya emang waktu itu kondisinya gue tau disitu dan lo waktu itu bilangnya itu pas kita udah mau turun ke bawah ya bilangnya apa pas itu juga sih pas apa nih enggak lo ngomong ke gue jadi tuh gue tau disitu tuh ada nih udah ngeliat juga gue pikirnya lo gak nge maka soalan lo kemain kencing-kencing aja iya gue soalnya kan iya gue pikir lo gak ngeliat gitu entah itu misalkan dipikiran lo itu itu lo mikirnya udah sesuatu yang aneh atau bukan ya maksud gue jadi gue gak tau nih kalo lo ngeliat ternyata ngeliat jadi kayak yaudah cuek aja kencing kalo lo ngeliat kan gak bakal kencing disitu harusnya gue mikirnya gitu kak ternyata lanjut kencing oh yaudah gue enggaknya tuh pas di tengah-tengah lagi kencing oh justru pas di tengah-tengah kencing pas sambil atlem dari pas di tengah-tengah kencing gue udah mulai terfokus ke situ tuh itu apaan ini kencing jauh-jauh banget gak begitu jauh lah dari situ iya sih masih keliatan masih keliatan pas gue bali menunjung headlamp gue keselamu ya gue gak sih gak ngerti aja itu apaan gitu masih gak keliatan percuma gue sendri juga gak keliatan terus lu gimana nah kalo yang gue liat itu itu kayak sejenis cowok gitu kayak laki-laki gitu berdiri doang kan dia iya berdiri doang iya gue mikir cuman kalo gue kan biasa aja mesti orang biasa gak bisa ini gue ngeliatnya tuh kayak batang pohon gitu aja kayak batang pohon gitu iya kayak apa sih kayak batang pohon yang ditebang 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 gitu kan soalnya gak tinggi dia gak tinggi iya iya paham itu sih yang gue liat terus apa lagi kalo digunam dide abis dari kita neduh kan udah malem tuh posisi akhirnya kita kan jalan lanjutin perjalanan gabung tuh yang sama perempuan segala macem oke ini rombongan yang sama gendut itu bukan sih gue ditinggal sama amsa gue gak tau apa itu misah itu udah gabung sama si gendut itu belum oke yang gue inget tuh gue kan misah-misa tuh bocah tapi satu rombongan sama rombongan lain iya tapi kan misah-misa rombongan kita gue ada di belakang cewek cewek gendut ada di belakang cewek gendut sedikit-sedikit maksud gue tuh terlalu cepet breaknya nah terus pas posisi break itu bikin gue gak nyaman makanya gue dikit-dikit gak nyamannya karena gak tau posisinya aja gak nyaman disitu gak nyaman tempat soalnya mepet banget kalo misalkan break yang si cewek gendut itu break itu terlalu mepet terus posisinya juga gak enak buat break menurut gue makanya gue kadang-kadang kalo itu langsung salib berapa orang salib berapa orang salib berapa orang sampai lah gue di belakang lu di depan ada Randy kedua lu ya baru ketiga gue lanjut tuh perjalanan yang gue inget lu gue salib gue di belakang Randy yang sebelum jalan ada kayak tenda gitu kan ada tenda sebelah kiri kita sebentar baru ke kanan sebelum situ kayaknya itu jadi gue pas lagi jalan misalkan lagi jalan nih gue kayak fokus ke kakinya Randy doang soalnya depan gue Randy doang kan fokus ya yang gue lihat tuh dari sepatu sampe ya taruh lah sampe di bawah lutut betis lah ya betis lah nah sampe ada di posisi itu jalan tanah agak terjal sedikit di tengah-tengah ada pohon satu batang kita bisa naik dari kanan bisa naik dari kiri iya gak tau kenapa gue udah lewat situ gue pas gue lagi ngeliatin langkah ada yang manggil weh weh sin mau kemana gue lupa itu kata-katanya apa itu si Randy lagi nyender inget Ren inget Ren itu gue ngeliatin langkah Ren gue ngeliatin langkah itu untungnya apa ya luluk panggil betul gue langsung jadi pas gue ngeliatin langkah Randy lagi nyender di batang lagi nunggu taruh lah misalkan gue udah ngelewat gue Randy nih gue udah ngelewat depannya Randy eh mau kemana sih atau eh mau kemana segitulah intinya iya gue pas satu sampe dua dua meter langsung berhenti gue tengok lah Randy di belakang maksudnya lagi nyender itu yang gue liat Randy di belakang terus yang itu yang gue ikuti langkah siapa pas gue langsung pas dia gue di belakang lo kan iya gue di belakang iya gue langsung mundur mundur nyamper yang tidak gue diem aja gue baca-baca apa gue lagi emang jujur capek disitu capek apa apa ya bisa gue bilang sih kayak hilang fokus lah hilang fokus lah di luar malem itu yang kedua udah di gunung gede di gunung gede itu ada lagi dimana nih di gunung gede di gunung gede mungkin di kan kita tuh singkat cerita sampai ke alun-alun surya kencana ya ya malam pertama kita ke camp oke sampai pagi sampai ini gak ada apa-apa kan lanjut ke malam kedua malam kedua kan kita kena badai yang sampai frame tuh begini kan tiga tenda satu tenda kan cuma buat barang satu tenda buat barang gak gara kebanjiran tapi di malam pertama itu gue gak tidur sama lo kok malam pertama gak tidur sih gue gak tidur sama lo gue gak satu tenda sama lo maksudnya gak satu tenda gue pikir gadang terus karena di tenda yang satu kebanjiran jadi buat barang doang segala macam pindah ada yang pindah ke tenda gue nah gue terpaksa pindah juga tuh makanya gue ke tenda lo di tenda kita malam kedua itu ada lo buah randy randy amsal wakim ada ada amsal sama wakim ya gue tidur di luar oh iya ada dia tidur di luar gak ada dia lagi ngejok dia sama dia gue inget banget terus berapa berapa orang lima lima ya lima gue, lu, randy, wakim amsal pokoknya tengah malam lah tengah malam kan kita dibangunin tuh lagi tidur inget gak dibangunin di siapa? dibangunin randy gara-gara frame-nya begini oh gue lupa kalau itu yang gue benerin frame-nya nah oh yang terdiri langsung frame-nya robo itu pas lu keluar pas pasak copot apa gimana iya pasak copot langsung gue benerin lagi lupa ada keluar nah disitu kan kita kayak di dalam tuh suruh nyenderin dulu kan biar ngebutuh lagi suruh nahan frame iya di ujung-ujung itu iya suruh nahan frame ya cuman gue agak ngerasa ini aja sih disitu ya gimana ya gak enak aja disitu disitu tuh dimana? di si keliling tenda di si keliling tenda itu sebelum itu ya sebelum ada orang yang dateng tapi pas orang yang dateng yang kan ada yang minta minta apa ya minta copot yang mampir orang mampir ada kan satu orang minta air putih lah tapi pas dia dateng udah biasa aja enggak tahu kenapa tapi itu mas sebelum badai kan? sebelum sebelum badai kan? sebelum badai kan? sebelum badai kan? sebelum badai justru ya? sebelum badai sebelum singet gue itu gue ngerasa lu ngerasa ada ini nah ini se penglihatan gue waktu kita ceritain yang dari ini aja ya yang dari tenda itu pas tenda rubuh itu jadi kan si Renny kan yang deket tenda nih iya tenda si Amsal kalau gak salah itu gue ngeliat lu posisinya dimana sih Sal? di deket tenda ya? eh di deket sleeting itu ya? depan Amsal terus berarti kanan gue dulu sama kiri gue wakim gue di tengah-tengah di tengah-tengah si Renny kan yang ke sleeting nih yang tenda rubuh pas dia ngebuka sleet itu seret nah di tenda itu ada perempuan gitu gue ngeliat katanya si Renny juga ngeliat terus Boca kalau gak salah itu pas lagi mau benerin frame pas mau benerin frame pas dia buka itu seret gitu kan gue kan pas banget apa sleeting tuh pas bukanya seret itu ngeliat depan tuh ada perempuan gitu itu yang gue racain sih intinya beda udah kayak ada udah ada di sekitar gitu lah itu sih yang sama pas ini gue agak lupa nih pas kejadiannya kita udah mau tidur sama kan gue sempet ya kedinginan oh iya nyalain kompor sempet kan nyalain kompor nah gue lupa tuh itu sebelum itu pas sesudah itu ada orang yang datang nah pas orang mau datang itu dia tuh ini apa namanya gue pikir orang yang dari kan jadi kan gue tidur ngadepin si restleting ya yang depan depan gue restleting belakang kita itu kan jauh dari sana itu kan ada tenda kan jauh tapi jauh kan nah gue pikir itu ada orang jalan mau nyamperin itu nah pas mau nyamperinnya itu kok maksud gue gini itu kan posisian badai ya nah gue mikirnya ini orang ngapain nyamperin gitu loh kurang kerjaan ya iya kayak kurang kerjaan banget karena lagi badai nah pas datang itu dia muter nih nah kan maksudnya orang kerjaan banget ya nah itu maksudnya gue mikir kalau orang biasa pun dia pasti dia inilah maksudnya permisi iya pasti permisi gitu atau ya sebenarnya manggil lagi terus dia muter-muter dia muter-muter disitu gue lupa berapa kali dan itu kejadiannya gue lupa nih sebelum yang kita apa sih tenda rubuh atau apa pas kita nyalin kompor itu itu tenda udah rubuh belum? belum itu belum pas angin kencang gue baru gue lupa tuh kejadiannya seinget gue kayaknya ini deh pas bener-bener kita udah seinget gue ya pas kita udah mau tidur udah bener posisi udah siap tidur semua lah kan si Reddy udah pake apa ganti kaos kaki lu ya pake yang apa yang buat masak itu sih almond infoil itu kan dia pake itu jenis penyakit ya pake itu itu segala lo kayaknya seinget gue posisi udah pada tidur itu tuh muter-muter cuma gue berapa kali gitu gue gak tau sih iya di tenda muter tenda itu gue udah rasin juga apa yang juga denger kok gue gak tau keresek-keresek muterin tenda itu kalo itu orang kan istilahnya kan maksudnya misalkan pun orang dia pasti ke depan tenda lah permisi pasti buka mau kenalan atau gimana gitu kalo orang beneran orang ya atau mau ngajak ngobrol dia gabut di tendanya nah sebelum naik nyampe surken kita naik nih gue ceritain dari ini aja kali ya yang naik yang pas naik setelah maghrib yang janit yang lu abis kencing kan naik nih nah lo bilang kan posisi kedua yang pohon nah pas posisi malam itu yang jelas di gue ya selama jalan itu jalan tuh udah naik nah yang sebelum itu tuh yang gue bilang yang sebelah kiri itu ada warung cuman tutup iya kita kan berhenti bentar kan terus di luar naik nah sebelum itu kan jalan agak landai kan agak landai kan tapi dia agak terjal rada ngebelok iya dia agak ngebelok napas aja si galang itu kan dia kan paling belakang kan gue lupa paling belakang kosnya dia jauh deh pokoknya dia jauh gitu pas ngeliat ke si kan udah jalan kan sempet ngambil napas dulu kan kita kan fokuskan jalan ke depan mulu lama-lama gue kayak pusing gitu pusing karena ngeliat jalan jalan ke bawah mulu ke situ lama-lama capek capek mata juga kan yang ngeliat belakang pas ngeliat belakang gue ngeliat di posisi galang itu di atas itu ada apa ya orang tapi tangan kaki itu bukan orang gue lupa ini udah pernah cerita ke siapa gitu kalau gak salah aku ucok deh yang gue ngeliat si galang apakah amsal ya kalau lu ya salin oh belum pernah pokoknya pokoknya gue ngeliat si di atas galang itu itu ada orang bentukannya kayak orang tapi kaki sama si tangannya ini panjang modelin kayak lagi ini galang nih begini tapi badannya itu lebih besar dari kita tapi gak gede-gede banget tapi tangan kaki itu panjang kayak laba-lalu gimana sih awalnya itu gak keliatan jelas ya itu tuh gak keliatan jelas tapi difokusin itu kan kita sempet break tuh yang di tempat sebelum sebelumnya sebelum break kan itu kan tanah kan itu kan tanah kan tanah paling sama akar-akar terus jalannya agak zigzag-zigzag gini kan nah pas zigzag-zigzag itu gue awalnya fokus ke galang justru gue yang pertama takut itu pas ngeliat galang kan galang kan badan gede sama karyl badan sama kan terus pake jas hujan kan itu gue lecer banget pas gue sih ngeliat ke atasnya itu baru gue fokusin pas diperjelas ternyata ya itu jadi kita kayak ngelewatin kita kayak ngelewatin kolong itu tapi gue gak nyadar gue juga gue gak tau kalau boceng lain itu nyadar atau enggak gue juga baru sadar gitu itu terus yang waktu di nah kan kita jalan nih udah mau nyentuhnya itu suat kan nah gue lupa tuh ceritanya pokoknya intinya ada satu orang ada satu orang si gendut ini laki gendut ya pokoknya gue gak tau orangnya pokoknya intinya gue bilang si orang gendut inilah ya nah si laki gendut ini dia jadi ketinggalan rombongan nah ketinggalan rombongan rombongan yang ada di depan kita ya kan akhirnya lu bertiga itu kan kita posisinya masih rame masih rame nah kita jalan dong tadi kan gue paling depan ya yang kita buat lu meready kan itu bertiga kan si orang ini tau kan jalannya kayak gimana lambat banget segala macam gue pun yang lain juga dan termasuk gue kita kan ngejar waktu juga kan karena posisi udah malu udah capek banget udah badai kan istilahnya udah kena badai di jalan gue udah pengen bocah gue gak nyalain juga semaksudnya pengen nyampe juga lah gitu istilahnya cuman nih orang ini kayak gue mikir karena gue kan istilahnya kan baru naik sama kali kan ini iya pertama kali terus gue mikir kayak loh gue kalau jadi dia gimana gitu jadi kayak ngerasa kasian juga gitu loh akhirnya gue kayak inisiatif yaudah deh gue belakang nemenin dia si Amsal juga ikut nemenin gue tau itu akhirnya gue bertiga sama Amsal di belakang nah belakang itu yang gue inget itu itu Amsal galang lo waktu itu di belakang di belakang Romona sih sama si Galang apa depan lo waktu itu waktu pas naik kegede itu pokoknya kalau arah puncak eh arah surken apa gue paling belakang yang udah mau surken yang kita si seber tiga itu enggak pokoknya kita si seber tiga main kembut ya nah pokoknya nah akhirnya akhirnya pas menaik itu gue bertiga lah nih ya kan sebenernya gak sadar kita itu tau-tau ditinggal awalnya tuh kayak yaudah mereka jalan seh ah gue mikir ah nanti juga disana berhenti terus kita jalan ternyata lah malam lo kok yang depan gak ada jadi kita sisa sisa bertiga tuh di track yang udah mau ngarang-ngarang surken mungkin karena miskom juga kali ini miskom mungkin miskom juga lo pertama kali kegede gak salah kalau itu pertama kali dan jadi kalau yang gede itu kayaknya juga pertama kali jadi bertiga orang ini orang-orang baru nih yang naik kegede listannya jadi gak tau track kan posisinya malam lah itu udah jam sebelasan mungkin ya ada kita naik eh sampai jam 12 jam 12 ada tanggal malam itu jam 12 taruh lah jam 11 di situ soalnya udah mau deket ke surken kan akhirnya kita bertiga yang agak kesel sih emang kesel sih karena ya itu kan si mas-mas yang itu jalan gak nyampe 5 menit tapi istirahatnya lebih dari 15 menit itu yang jadi bikin lama cuma kita kan mau nge-push juga kasihan juga kan nah di selama perjalanan itu sih itu emang udah ngerasa gak enak banget itu udah kayak diawasin terus juga emang dari gue sendiri sih juga kayak ngerasa pengen bengong udah pengen kara bengong Amsal pun juga sama karena udah capek menurut gue karena udah capek disik udah ini banget gue ngeliat Amsal nyambis sekarang gak mengakui kalau dia itu bengong tapi gue melihat mulu jadi kayak ngeliat itu karena gue sendiri juga ngerasa pengen bengong gitu dan lu udah gak sadar kan gak sadar dari bawah itu tuh yang sebelum yang kita lewatin yang lorong kata itu itu tuh ada hewan yang ngantarin kita ke atas ada apaan? ada hewan yang ngantarin kita ke backstreet hewan apa? dia modelnya tuh sama kayak tupai gitu kita berhenti dia berhenti kita jalan dan yang pas di gue itu dia masih ngikutin gak? sampai kita ke surkan wakil beli air tuh dia kabur oh mungkin pas mau lepas ke ini kali ya lepas ke gue lepon ngeplong ke surkan nah ada satu jalan ada satu jalan yang jalannya itu kayak bukan gue sih kayak pohon gini iya gue tau nah itu yang pohon rapet begini kayak itu pas itu kan berhenti kan di depan aduh lewat gini yang lagi udah yaudah udah pada diem-dieman aja disitu gue sama Amsal udah ngerasa yaudah lah jalan aja pas dia jalan dia jalan pas kita ketemu dia sebelum ketemu yang lorong kaki orang dua yang gue bilang kita ngelewatin tengah-tengah ngelewatin dia nah itu disitu pas banget sebelum dia nah pas dia ketemu itu itu seolah-olah hewan itu hilang pas kita ngelewatin setelah itu hewan itu datang lagi sampai ngelewatin kita di jalan kita berhenti kita nge-rest gue sampe ngomong sama lo tuh ayo buru jangan kebanyakan iya yang gue teriak-teriak disurkan kan sabar apa iya sampe nungguin kita bener-bener di samping gue banget kan gue apa itu tuh lebih ke arah pemandu disitu kayak yang dia itu kita tuh sebenernya hampir salah jalan karena dia itu yang nolongin tadi bisa juga kayak gitu karena gue gak tau sih kalau ada gituan itu jalan putri itu gue gak tau nah mungkin sih ke arah situ juga sih nah sempet dia gak tau ya tapi yang gue rasain waktu mau dari yang pohon rapet itu sampai mau ke yang wakim beli air mau lepas waktu yang beli air itu dimana sih itu pengen pengen ke suken kanan itu udah suken yang lu nganterin sampe situ si gendut itu oh ya berarti banyak tendanya itu doang iya udah mulai ada yang kem itu udah mulai ngeplong sih merga karena itu luas atau gimana gue gak ngerti mungkin sih karena itu juga terus juga karena ketemu orang rame angin kan lebih berasa jadi plong banget gitu emang udah berasa sih disitu sampai atas gue emosi emosinya itu lebih ke arah temen-temen si rombongan si mas-mas gendut itu yang ninggalin bayangin kalau gue gak ada gue gak ada misalnya itu orang sendiri di jalan gue aja yang bertiga kayaknya dia kalau gak salah gak bawa logistik ya dia cuma bawa ini apa daypack dia gak bawa parah sih gue liatah kasian banget empos-kempos gitu itu sih yang bisa patah itu menurut gue kalau gak ketemu rombongan iya iya sih menurut gue bisa katal kalau dari lu sendiri so oh gak ada nah itu maksudnya dari gunung gede nah pas sampai gunung gede nih eh surken ya pas sampai surken terus kita kan ke puncaknya nih ya kita semalam dulu di surken iya semalam kan tidur hari kedua ya hari kedua hari kedua kan langsung muncak kan hari kedua muncak itu juga siang siang kan jam 10 itu cuma Randy di tenda iya Randy bisanya naik semua orang naik naik ke puncak nafas naik itu jadi tuh gue kayak disitu ketemuan nenek-neneknya ketemuan gue kalau gak saja kalau gue waktu di dari tempat ke puncak waktu kita samin itu gue gak apa-apa gue ketemunya pas di puncaknya oh di puncaknya jadi puncaknya bukan di jalannya jadi intinya tuh dibilang katanya intinya ya yang seinget itu kayak lu hati-hati lah disini hati-hati disini terus nah makanya gue bilang lu pada foto itu ya foto naik-naik ke tugu tugu sih kayak pager pager kan ada rantai apa talib aja talib aja nah disitu ada patahnya gue juga pengen foto disitu sebenernya cuman udah ditegor udah ditegor gue cerita kamsal doang itu udah udah sih paling gitu cerita itu doang itu doang sih gue kalau yang di gede yang paling gue rasain tuh yang pertama waktu gue kencing sama yang pohon itu yang ditegurin yang gue ngikutin langkah gue gak tau itu langkah siapa entah gue kecapean atau gimana ya gue mikir positif aku kecapean ini gue harap tuh kalau yang di gede itu kan selama lu di gunung itu ya itu ada kejadian lain di gunung lain gunung lain ada gunung lain ada jadi waktu di gunung laut itu masih aman tapi posisi bukan gue ngerasain siapa temen gue ini ini bukan temen kuliah temen kuliah siapis siapis tinggal bilangnya segera biar gue gak tau eh biar gue tau jadi waktu itu gue nanjak ke laut lu tau gak sih yang pada nanjak itu ke laut yang infonya infonya yang waktu itu gue pengen ikut cuman gak gak bisa gak sih akhirnya lu bikin lagi schedule kegede baru gue ikut enggak ini setelah dari gede oh setelah gede ya enggak 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 jadi gue nanjak eh berapa orang sih waktu itu yang ke laut bertujuh ya bertujuh itu lewat cetok jalurnya jalurnya via cetok di sepanjang perjalanan oh gue gue ingatnya tuh satu minggu gue nanjak itu satu minggu setelah si Alvi Alvi itu hilang jadi Alvi itu hilang yang di iya iya maksudnya hilang terus satu minggu itu baru nanjak oh satu minggu dari itu waktunya ya kalau waktunya gue bulannya lupa sumpah bulannya lupa terus nanjak nih cuman yang gue rasa eh apa yang janggal itu waktu setelah dari taro lah misalkan gue disitu empat hari empat hari tiga malam malam pertama di pos dua itu gue gak ada apa-apaan maksudnya gak ngerasain apa-apaan meskipun mitosnya di pos dua itu kalau bisa jangan ngeken disitu karena soalnya ada pohon gede itu pas banget di samping trek pohon gede itu di bungkusin kain kayak kain-kain dibalik iya paham-paham cuman gak ada apa-apa kayak mungkin dikeramatin kali ya gak ngerasain apa-apa di pos dua aman lah terus terus ngake malam kedua itu di pos empat ya empat apa lima lima ya pos lima itu di gupak minjangan eh sebelum bulak peperangan bulak peperangan sebelum gupak ya sebelum gupak itu di bulak peperangan itu ngakein disitu cuman disitu gue gak ngerasain apa-apa cuman ada temen gue katanya ngeliat pas lagi siapa nih apis siapa nih apis siapa lagi siapa yang ngeliatur sajin jadi siapa pas lagi ngebangun tenda itu kan otomatis kalo lagi ngebangun tenda merahatin sekeliling lah engahnya pas terang katanya di samping tenda ya belakang tenda itu jadi posisinya tuh tenda begini ini tuh semak-semak begini trek disini ini trek semak-semaknya disini disini tuh ada sajin sama beling pecah beling atau piring gitu pecah gue gak tau siapa itu terus si antara si sintong sintong ya antara sintong atau siapa gitu ngeliat malemnya gak ada tapi paginya ada itu bukan gue katanya begitu cuman abis itu pindah lah nih lanjut ke Gopak Menjangan ya soalnya disitu ngekem malem ketiga malem ketiga malem itu bangun buat samit malem mbak malemnya itu jam kisaran jam 4 3-4 jam 4 jam 4 ada atau samit masuk lah udah di perjalanan di menuju pasar setan pasar setan oh gue tau nih kayaknya ceritanya yang di abis bongong ya terus terus ceritanya di pasar setan itu disitu kayak kehilangan apa ya kayak ini bingung nih ada cabang jalur mau ke kiri atau ke kanan ada lah temen kita si Ali tunggu-tunggu break dulu dia mau ngeliat dulu mau kesana dulu lagi break posisi lagi break di track itu agak jalur track kan keliatan si Hafiz ini temen kita dia breaknya agak keluar jalur nah disitu ada batu gede dia duduk disitu duduk nah gue berdiri gue breaknya berdiri di track kok habis bongong tapi misalkan jalur begini jalur begini karaseno posisinya disini nih kok habis gim aja gitu keliatan banget gue panggil peace gak nyaut peace dua kali bocang kalau gue manggil dia di belakang gue ada Brandon Brandon peace langsung teriak nyamperin sambil tepok berdiri haaah mukanya langsung pucat maksudnya udah beda lah dari awal berangkat mau samit sampai pas posisi dia ditegur peace ya tepok sama Brandon dia tepok sama saya tepok sampai dia tuh harus dibantu harus dibopong harus iya harus dibopong gitu buat nyampe ke Boiem Boiem jadi Hargodumilah Hargodumilah apa tuh itu di sebelum puncak menuju puncak tuh ada warung Boiem disitu kayak tempat resa area iya disitu ada jualan lah disitu itu dibantu lah istilahnya saking dia nya udah kayak lemes udah pucat yang menurut gue udah janggal lah disitu itu doang sih tapi yang dudukin itu itu batu biasa kan batu biasa cuman kalau orang biasa gak tau apa orang biasa gak kayak biasanya orang biasa ngeliat itu emang batu biasa cuman posisinya posisinya pas udah terang tuh baru keliatan jangan sembarangan maksudnya kayak emang penanda iya kayak ada himbawan disitu tulisan kalau gak tau lah lupa tulisan apaan himbawan tuh jangan jangan iseng lah sopan lah segala macem ada himbawannya tapi kan habis misalkan gak sengaja juga kan ya gue gak tau kalau misalkan itu sengaja tapi akhirnya dia dibopong yang gue liat bukai pucat lemes dia tuh dibopong karena udah kayak kecapean gitu apa gimana apa sampai gak bisa ngomong apa gitu kedinginan mungkin ya mungkin mas kedinginan masuk lemes badannya lemes badannya ngurus juga lemes tapi pas akhirnya tidur di warung itu istirahat di boyang istirahat habis itu makan ngetes segala macem baru sambit disitu posisinya udah mendingan ya setelah itu ya udah normal ya udah normal udah biasa kayak biasa lagi kayak biasa lagi tapi yang menurut tapi pas sorry pas dia sebelum duduk itu dia udah keliatan capek gak biasa sih biasa justru gak keliatan capek justru pas udah duduk tiba-tiba baru ngedrop iya pucat pucat lemes badan lemes kayak gitu gimana sih orang baru bangun tidur masalahnya kan dia kan maksudnya dia kan anaknya kan sekolah raja ya iya maksudnya fisik ada lah iya kan nah itu gue gak ngerti disitu maksudnya apa dia salah duduk iya gue mikir salah duduk disitu kan juga ini mitosnya katanya ya tempat yang di mungkin kerangat agak angker menurut mitosnya disitu kalau gak salah tuh dari ceritanya kalau misalkan lewat pasar setan itu ada yang negor ya kalau misalkan ada yang negor tuku 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 opo mas gitu ya tuku opora apa ya intinya bahasa jawa lu mau beli apa mas gitu lah intinya ada yang negor gitu iya kalau misalkan ada yang gay gitu lu harus kayak ninggalin recehan terus entah ngambil bahasa enggak sorry sorry itu maksudnya tuh kepercayaan adat mungkin gue gak ngerti juga enggak maksudnya itu ada yang ada yang lu denger suasana rame pasar setan jadi kayak suasana pasar tapi gak kasat mata itu mitosnya disitu ngerti gak maksudnya ngerti gak maksudnya harusnya naro naro receh harusnya naro receh naro receh lo ambil entah batu entah daun gitu yaudah lo jalan biasa lagi tapi ditaruh berapa pun nominalnya tangkap dari situ lo kayak menghormati menghormati ada cerita gak disitu maksudnya siapa disitu kalau cerita itunya gue gak tau masih ini pokoknya kita naro receh berapapun gitu cuman udah banyak lah cerita-cerita gitu kalau di bahasa Indonesia ini apa kalau di bahasa Indonesia itu artinya apa maksudnya denger bisiknya itu artinya apa mau beli apa jadi itu suasana pasar lu lewat kayak yang kasar malem yang jualan yang jualan itu kayak nanya lu mau beli apa mas beli apa mbak tapi gak sejauh kalau gak salah gak salah itu sih terus berarti selama perjalanan itu yaudah atau setelan abis kejadian itu aman udah sampai sampai turun sampai bohem sampai bohem terus sampai samit di atas juga udah biasa bahkan turun pun pas-pas itu track siang sih udah terang dan itu biasa aja selama lu di gunung berarti bahannya itu ya kejadian itu hanya itu sih nah itu kan di gunung nih kalau di luar tapi kan gini pertanyaan gue yang dari gue denger cerita lu lu belum pernah bukan belum ya mungkin lebih tepat tidak pernah ditampakkan secara wujud ya gak alhamdulillah belum dan maksud gue pas lu kuliah pas lu masih kecil itu belum pernah sama sekali diwujudkan belum 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 pernah belum tapi lu termasuk yang sensitif dengan hal-hal kayak gitu kayak sensitif maksudnya misalkan anggap lagi main ke rumah temen lu tiba-tiba kayak aneh ada sesuatu yang aneh terus lu kayak punya firasat kayak iya lebih kepirasat feeling feeling-feeling gitu aja cuman ada yang lebih kuat waktu itu ada lagi di ceritanya di gunung juga di Ciberem oh curug curug tapi lagi gak nanjak cuma ke air terjun Ciberem aja jadi gue ke Ciberem sama si Ani gue ke Ciberem itu siang gue lupa jamnya tuh gue lupa mungkin jam-jam satu atau dua lah gue lupa kecurugnya tuh curug sampai dicurug itu biasa aja sampai segala macem udah nikmatin curug segala macem foto-foto kalau lu liat aja mungkin ada di fotonya yang dicurug ada bendera merah putih itu pas lagi posisi itu terus yang gue ngerasain itu pas baliknya justru soalnya kenapa jadi dicurug itu kan rame satu satu-satu rombongan udah pada cabut yang gue tau disitu gue tuh kayak terakhir itu posisi udah mulai berarti sorean sore udah mulai mau gelap taruh lah jam lima misalkan arah balik nih awalnya ngobrol biasanya ngobrol ada yang satu satu spot satu perjalanan itu yang gue ingat itu jalur batu batu tangga menuju ke bawah itu belok begini belok belok kiri itu udah dibawah banget itu dibawah cuman gue lupa cuman kayaknya itu sebelum ini dah sebelum masuk yang tangga tangga eh kalau dari bawah setelah eh sebelum tangga dari bawah mana maksudnya kalau dari arah bawah lu naik nih belokan dulu baru tangga itu kan tangga yang gue arah balik kalau arah balik berarti sebelumnya sebelumnya kalau dari arah dateng baru setelah tau gue terus pas arah balik itu sumpah gue sampe lupa kan ngobrol ngobrol disitu tiba-tiba suasananya beda gue ngerasa cuman masih gelatan lah biru-biru udah mau gelap yang gue rasain gue disitu tiba-tiba suasananya gue ngobrol suasananya mencekkan gue kayak tertekan gue ngerasain gue kayak tertekan terus gue udah mulai risih kayak ada yang ngikutin entah dari yang gue rasain tuh film gue entah anjir nih kayaknya disini ada yang ngikutin dari sini disini ada nih kayak pindah-pindah gitu deh cuman di posisi di belakang nyerong begini entah dia disini entah dia disini terus sepanjang perjalanan itu ya yang paling mencekam itu yang gue bilang ada jalur tangga tangga turun belokan begini nah disitu wah gue nganyaman banget gue sampe gak inget yang gue omongin itu apa gue gak fokus sama omongan gue sama si Ani terus jadi lo gue ceplos-ceplos gitu aja cuman gue kayak yang penting ada suara ngobrol yang penting ada suara ngobrol yang gue takutin tuh dia ngerasain juga jadi bikin panik lah iya malah tambah parah menurut gue anjir kata gue makin gak nyaman nih gue pengen ibaratnya jalannya tuh agak gue cepetin perjalanan tuh gue cepetin intinya tuh gue ngerasain di sepanjang perjalanan tuh ada yang ngikutin ntar dia pindah-pindah dari spot sebelah kanan ntar kadang gue nengok begini nih kadang misalkan lagi ngobrol iya tapi kayak gini tapi kayak gak difokusin aja iya kayak gak difokusin aja kayak seolah-olah gue ngerasain kayak ada disini nih misalkan gue lagi jalan begini ngerasain kayak ada disini gue nengok cuman gak langsung gue fokusin ke situ iya gak ada gak ada apa-apaan cuman gue ngerasa kayak tetepkan iya kayak seolah-olah lu tuh kayak diusir buruan gitu turun iya iya lebih kayak gitu iya lebih kayak gitu ya iya pokoknya gak tenang banget gue sampe gak fokus yang gue gak inget sampe sekarang yang gue bicarain itu apa pas lagi posisi ini ya pas posisi udah mulai kayak gue kayak tertekan gitu ilangnya maksudnya mulai-mulai tenang pas yang dibelokan itu belokan gak sih belokan mau masuk mau naik tangga yang kan ada di kalau mau ke curug itu iya tangga yang dari semen ini eh kalau dulu gue dua jam gue jemput semen papan papan-papan gitu sekarang banyaknya itu yang semen coran tapi ngikutin ukiran setengah pohon iya tahu iya kayak gitu pas mulai naik beberapa tangga disitu udah mulai nge-flong soalnya disitu juga udah agak buka soalnya sebelum-sebelumnya rapet iya iya rapet gitu sih waktu ke curug itu yang gue rasain dan itu paling mencek kamu menurut gue justru mungkin karena lu berdua kali ya berdua lebih karena berdua padahal itu juga bukan di puncak-puncak juga enggak di puncak masih di bawah itulah menurut gue tapi yang lu rasain kalau menurut lo apa dengan lu ketemu dengan hal-hal yang mistis ini ngebuat lo kayak gimana sih buat lo pribadi apakah semakin pemberani apa justru lo kayak gue mikirnya tuh kayak kalau takut pasti masih ada lah rasa takut masih ada cuman gue lebih berpikir oh ternyata bener ciptaan Tuhan tuh ada yang gak kasar mata gue mikir ke situ sih lebih ke situ emang bener ada cuman gak gak bisa gue gak bisa belum bisa meyakinkan 100% ya kalau menurut gue hanya soalnya gue cuma kadang-kadang tuh masih bingung antara antara apa ya bisa dibilang tuh ini gue bener gak sih ngerasain kayak gitu gitu loh pas gue gitu masih bingung aja tapi itu gue ngerasain tapi lo sejauh ini belum pernah melihat kan ada keinginan oh aduh gak gue mau misalkan ngeliat nih kayak ngeliat tapi itu misalkan sosok ya contoh lah satu sosok tapi itu udah ada sebelumnya arti gak sudah anggap lah kayak misalkan kayak kuntir anak misalkan iya udah ada sebelumnya misalkan jadi gak ngaget banget bentuknya iya maksud gue gak ngagetin lah gue takutnya pengen melihat tau-tau di panukap dan bentuknya gak gak terbayangkan awal lo ternyata lebih seru terimbang dan mungkin itu aja kali ya cerita dari mungkin itu aja sih tapi yang jelas selama sumur hidup ini dengan pengalaman pribadi lo sendiri itu lo percaya dengan hal-hal seperti itu percaya percaya ya percaya kalau gini tuh ada emang ada percaya gue udah guys mungkin sampai situ aja ceritanya terima kasih buat Yasir oke sama-sama cerita-ceritanya jadi ambil aja yang positifnya cerita pengalaman horornya Yasir jangan lupa buat nonton video-video gue berikutnya sampai ketemu di video gue berikutnya sampai jumpa selamat menikmati